Halo pecinta movie, selamat datang kembali di channel Gama Di video kali ini, saya akan kembali merangkum sebuah alur film India Dan film kali ini berjudul Garudan Film India berbahasa Malayalam yang dirilis pada November 2023 Dimana film ini menceritakan tentang seorang petugas polisi Yang menyelidiki kasus pemerkaosan terhadap pelajar yang dilakukan oleh seorang psikopat Tetapi justru membuat nama baiknya hancur sebagai polisi karena salah menangkap pelaku Mampukah ia mengembalikan nama baiknya dan menangkap pelaku yang sebenarnya? Selamat menonton! Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang kepala penjaga gedung konstruksi bernama Salam Yang sedang minum dan mabuk bersama para pekerja bangunan Saat hujan turun, ia pun tiba-tiba merasa kalau ia belum mematikan saklar utama di gedung Karena khawatir ia bersama para pekerja kemudian pergi menuju gedung konstruksi untuk memeriksa Di waktu yang sama dan di tempat lain, seorang mahasiswi bernama Teresa Yang sedang berjalan pulang setelah menghadiri acara di kampus Tiba-tiba diculik dan menghilang dari jalan secara misterius Saat Salam tiba di gedung dan memeriksa, ternyata saklar utama sudah dimatikan Akan tetapi saat ia hendak pergi, Salam justru mendengar suara wanita yang sedang kesakitan Dan ketika ia memeriksa, ia pun melihat seorang pria yang langsung melarikan diri dari sana Salam pun langsung memanggil teman-temannya dan menyuruh mereka untuk mengejar pria tersebut Tetapi tidak ketemu, sedangkan ia menutupi tubuh wanita yang menjadi korban Yang ternyata adalah Teresa dan langsung dibawa ke rumah sakit Sementara di kampus, Profesor Nisan yang sedang bersama para dosen lain Tiba-tiba dikagetkan dengan berita Teresa yang dibawa ke rumah sakit Setelah mendapat penyerangan oleh seorang pria misterius Dan mereka pun langsung pergi ke rumah sakit Sementara di rumah sakit, sudah banyak media yang datang ke sana Dan memberitakan tentang seorang wanita yang dibawa ke rumah sakit dalam keadaan yang tragis Polisi langsung bertindak cepat Dengan mengirim seorang wakil komisaris polisi bernama Haris Untuk melakukan investigasi Setelah melakukan tindakan, dokter pun memberitahukan Haris Jika korban telah diperiksa dan kini tidak sadarkan diri Ada tanda-tanda cekikan yang kemungkinan disebabkan oleh benda seperti rantai Dan kemungkinan terburuknya korban akan mengalami koma Ayah Teresa adalah seorang pensiunan tentara bernama Philip Yang sangat terpukul mengetahui apa yang menimpa putri sematawayangnya saat di rumah sakit Dan ia pun ditenangkan oleh Nisan dan para dosen lain Malam itu juga Haris langsung membawa saksi mata yaitu Salam ke kantor untuk diintrogasi Salam mengatakan pada polisi Kalau ia datang ke sana karena ragu jika ia belum mematikan saklar Tetapi ia justru melihat pria yang melarikan diri dari sana ketika melihatnya Salam memberitahukan jika ia sepintas melihat wajah pelakunya saat ada cahaya dari kilatan petir Namun ia belum melihat wajah itu sebelumnya Tapi jika ia melihat lagi wajah tersebut, ia pasti mengenalinya Penyelidikan pun mulai dilakukan dengan mendatangi TKP dan mulai mengintrogasi orang-orang yang mengenal Teresa Karena Haris berasumsi kalau ini bukanlah penyerangan secara acak Melainkan sesuatu yang sudah direncanakan Dari olah TKP, tim forensik menemukan sperma di tubuh korban Sedangkan rantai yang digunakan pelaku untuk mencekik tidak ditemukan sidik jari Sementara Salam mulai menggambarkan wajah pelaku kepada ahli sketsa Hingga mereka pun mendapatkan wajah pelaku dan langsung dicetak di berbagai koran Namun tetap saja polisi masih belum mendapatkan petunjuk apapun tentang pelaku Sedangkan di rumah sakit, kemungkinan buruk pun terjadi Dimana Teresa mengalami koma Kini hidup Teresa hanya bergantung pada alat dan sistem pendukung Dan tidak diketahui sampai kapan Mendengar itu membuat Philip sangat sedih sekaligus marah kepada Haris Karena sudah satu minggu putrinya dirawat hingga koma Tetapi Haris masih belum menemukan pelakunya Bahkan hingga tujuh bulan berlalu Kasus ini pun masih belum ada kemajuan Yang membuat para mahasiswa pun berdemo di depan kantor polisi Menuntut agar polisi segera mengusut tuntas kasus ini Dan karena tidak ada kemajuan Dalam dua minggu ke depan kasus ini pun akan diserahkan ke cabang kriminal Yang membuat Haris terpaksa mencoba metode genetika leluhur atau DNA keturunan Haris lalu menjelaskan Jika di negara mereka ada orang-orang yang menyumbangkan sampel DNA mereka Hanya untuk mengetahui asal-usul dari nenemoyang mereka Ada ratusan agensi dalam satu lembaga yang menerima sampel DNA tersebut Dan menyimpannya di penyimpanan digital Haris melanjutkan Kalau ia akan mengirim sampel sperma pelaku ke lembaga tersebut Dan jika ada satu saja data sampel dari database mereka yang cocok dengan sampel yang ia kirimkan Mungkin itu akan menjadi petunjuk besar dalam kasus ini Sampel pun lalu dikirimkan Dan diuji di sebuah laboratorium Dan ternyata beberapa hari kemudian Mereka pun mendapatkan hasil jika ada DNA yang cocok dengan DNA pelaku Yaitu seorang profesional IT yang tinggal di kota lain yaitu Hyderabad bernama Sudev Bawahan Haris pun langsung pergi ke Hyderabad Dan membawa Sudev ke kantor polisi Hyderabad Melihat Haris dan polisi dari kota Kerala yang membawanya ke kantor Sudev pun merasa bingung dan bertanya apa alasan ia dibawa ke kantor Dan diintrogasi oleh polisi Kerala Apalagi dari kecil ia tinggal di Hyderabad Dan ia sangat jarang pergi ke kota Kerala Karena ia tidak mengenal siapapun di sana Dan jika alasannya karena ia pernah menyumbangkan sampel DNA Itu hanya karena penasaran Tetapi bukan hanya dia Teman-temannya pun melakukan hal yang sama Namun mengapa hanya dia yang diintrogasi Haris lalu menunjukkan foto Teresa dan bertanya apakah Sudev mengenalinya Namun Sudev mengatakan tidak tahu Lalu bawahan Haris datang dan memberitahukan Jika pada hari kejadian Sudev ada di kantornya Dan juga ada beberapa hal yang bisa dibuktikan Kalau hari itu Sudev memang berada di Hyderabad Mendengar itu Haris kembali menemui Sudev dan bertanya Apakah Sudev memiliki saudara-saudara yang tinggal di Kerala Sudev mengatakan kalau adik laki-laki dari kakeknya tinggal di Kerala Tetapi ia tidak pernah berhubungan dengan mereka Dan ia hanya mengenal dan berteman dengan sepupu tertuanya melalui Facebook Lalu Sudev pun memberikan detailnya kepada Haris Dan ternyata sepupu yang dimaksud Sudev adalah Nisan Dimana Haris langsung membawa Salam Untuk mengidentifikasi apakah Nisan adalah pelaku yang ia lihat saat di gedung Saat melihat wajah Nisan di tempat parkir Salam mengatakan jika bukan Nisan pelakunya Akan tetapi ketika ia melihat rambut Nisan yang acak-acakan Karena diserang oleh dua orang pria tadi kenal Salam pun terkejut dan mengenali wajah Nisan persis seperti wajah pelaku yang ia lihat Namun saat itu Haris tidak langsung menangkapnya Karena ia ingin mencari bukti terlebih dahulu Dan esoknya pembantu di rumah Nisan memberikan sisi rambut dan sikat gigi milik Nisan kepada bawahan Haris Kemudian mereka pun menginterogasi beberapa dosen yang bersama Nisan pada malam itu Dimana mereka mengatakan Malam itu saat mereka sedang minum Nisan mengatakan kalau ia akan keluar untuk membelikan mereka minuman lagi Padahal Nisan tidak minum Dan setengah jam kemudian Nisan pun kembali dengan membawa minuman Dan tidak lama setelah Nisan datang Mereka pun mendapat berita tentang Teresa Setelah memeriksa sampel rambut Nisan di sebuah lab Mereka pun mendapat hasil kecocokan antara sampel rambut Nisan Dengan sampel sperma pelaku Setelah mendapatkan semua bukti kuat Haris pun langsung memerintahkan bawahannya untuk menangkap Nisan Dimana Nisan langsung ditangkap saat sedang bersama istri dan putrinya yang masih bayi Yang membuat Nisan pun bingung Begitu juga dengan sang istri yang bernama Harita Saat di kantor Nisan yang masih bingung bertanya Mengapa ia ditahan di sini Lalu Haris mengatakan kalau Nisan secara resmi telah ditahan Karena mempersaat Teresa secara brutal Dan meninggalkannya di ambang kematian Dan Haris bisa membuktikan itu tanpa ragu Mendengar itu Nisan pun terkejut dan semakin bingung Persidangan pun dilakukan Pengacara dari kepolisian yaitu IP Setelah memeriksa para saksi yaitu Salam Kepala laboratorium yang memeriksa sampel rambut dan sperma Dan juga dosen yang bersama Nisan malam itu Semuanya memberatkan Nisan Ditambah dengan bukti-bukti lain Yang membuat pengadilan pun memutuskan Nisan bersalah Dan dihukum 7 tahun penjara Nisan sangat sedih menerima putusan tersebut Seketika nama baik dan reputasi Nisan hancur Setelah diputuskan bersalah Saat keluar dari pengadilan Nisan mengatakan pada Haris Kalau Haris melakukan kesalahan Tetapi Haris mengatakan tidak Karena ia sangat yakin Kalau Nisan memang pelakunya 7 tahun pun berlalu Dimana Teresa masih mengalami koma Dan Nisan dibebaskan dari penjara Saat keluar dari penjara Nisan langsung pergi untuk menemui istri dan putrinya Akan tetapi saat melihat Nisan Harita yang marah mengatakan Kalau ia tidak mengenal Nisan Yang membuat Nisan pun diusir oleh keluarga Harita Sedangkan Haris Yang beberapa hari lagi akan pensiun Menjadi saksi di pengadilan Dalam kasus penggelapan uang Yang dilakukan oleh seorang menteri Dan dengan kesaksian Haris Juga bukti rekaman ancaman dari menteri Menteri pun akan diselidiki Dan harus mengundurkan diri dari posisinya Dua hari setelahnya Haris akhirnya pensiun dari kepolisian Dan tepat di hari yang sama Nisan mendatangi pengadilan tinggi Untuk mengajukan petisi persidangan ulang Dalam kasusnya dulu Dan membuka kembali Kasus tersebut IP yang mengetahui itu Memberitahukan Haris Yang membuat Haris pun menjadi bingung Apa alasan Nisan melakukan itu Bahkan setelah ia dibebaskan Media pun memberitakan petisi Yang diajukan Nisan ke pengadilan tinggi Yang juga membuat Harita Dan kerabat Nisan pun terkejut Begitu juga dengan ayah Teresa Setelah melakukan pemeriksaan Menyeluruh petisi yang diajukan Nisan Pengadilan tinggi akhirnya memutuskan Mendukung petisi persidangan ulang Dalam kasus Nisan Beberapa hari setelahnya Persidangan pun dibuka Dimana IP mewakili negara Sedangkan Nisan yang tidak didampingi advokat Nisan mengatakan kepada Hakim Kalau selama di masa tahanan Ia memperoleh gelar sarjana hukum Dari universitas terbuka Dalam 3 tahun Nisan pun meminta izin Untuk mewakili dirinya sendiri Dalam kasus ini Dan Hakim pun mengizinkan Nisan memulai Dengan mengatakan Kalau penyidik polisi Terlalu tergesa-gesa Dalam menjadikannya tersangka utama Karena itulah Ia meminta Untuk memeriksa ulang saksi Dari penyidik Salam akhirnya dihadirkan Kembali sebagai saksi mata Tetapi kali ini Nisan memberikan bukti Jika Salam adalah Pecandu alkohol kronis Dimana dalam 7 tahun terakhir Salam selalu keluar masuk Tempat rehabilitasi Kecanduan alkohol Dan dari keterangan saksi lain Yaitu teman-teman Salam Jika pada malam kejadian Salam sedang mengkonsumsi alkohol Bahkan mereka sudah memberitahu Tetapi kesaksian seorang yang sedang mabuk Justru dipakai oleh penyidik Nisan pun meminta Agar pengadilan mencoret Salam Sebagai saksi utama Dan pengadilan pun Memverifikasi permohonan Nisan Lalu pada persidangan selanjutnya Nisan memeriksa kepala laboratorium Yang menguji sampel rambut dan sperma Namun Nisan membawa bukti Kalau laboratorium tersebut Saat ini ditutup oleh pemerintah Dan Nisan sudah memiliki saksi Yang bisa membuktikan Kalau hasil dari laboratorium tersebut Tidak bisa digunakan sebagai bukti di pengadilan Namun AIP menolak Karena mereka harus memeriksa saksi baru Terlebih dahulu Sebelum dihadirkan di persidangan Dan hakim pun setuju Sebelum persidangan ditunda Nisan meminta pada hakim Jika karena kasus ini Ia kehilangan pekerjaan Reputasi dan juga keluarga Dan mengingat situasinya saat ini Ia pun meminta pengadilan Untuk menunda persidangan Dan memberikan ia kesempatan Untuk mendapatkan sertifikat sebagai advokat Dan mencari penghidupannya Hingga kasus ulang ini selesai Pengadilan pun mengabulkan permohonan Nisan Dimana Nisan akhirnya mendapatkan sertifikat sebagai advokat AIP dan Haris lalu memeriksa daftar Tiga orang saksi baru yang akan dibawa Nisan Dimana nama mereka adalah Smita, Samuel, dan juga Murugan Seorang pencuri yang saat ini ditahan di penjara pusat AIP sudah bertemu dengan Smita dan Samuel Tetapi Murugan tidak mengizinkan siapapun untuk menemuinya saat di penjara Persidangan terakhir pun dibuka Dimana saksi Smita dan Samuel Sama-sama memberikan keterangan Jika laboratorium yang saat ini ditutup Telah merugikan mereka Dimana laboratorium tersebut Mengirimkan hasil yang salah Dari hasil tes DNA saat mereka Mengajukan kasus di pengadilan Karena saat mereka melakukan tes ulang Di empat laboratorium lain Hasil dari keempat laboratorium itu Berbeda dengan hasil laboratorium yang ditutup Nisan lalu mengatakan Dua tahun lalu setelah dua kasus Samuel dan Smita muncul Pengadilan mengeluarkan perintah Yang menyatakan bahwa hasil dari laboratorium ini Tidak dapat diterima Dan akhirnya secara bertahap Pemerintah pun menutup laboratorium tersebut Setelah itu saksi ketiga pun dipanggil Yaitu Murugan Dimana pernyataan Murugan Sangat mengagetkan semua pengunjung sidang Karena Murugan mengakui sebagai pelaku yang menyerang Teresa Murugan mengatakan Jika ia melakukannya secara spontan Saat melihat seorang gadis berjalan sendirian Dan setelah kejadian itu Ia pun bersembunyi selama berbulan-bulan Dan saat ia melihat berita Kalau Profesor Nisan yang dijadikan tersangka utama Ia pun akhirnya keluar dari persembunyiannya Kemudian ia pun ditangkap Setelah mencakik seorang wanita tua hingga mati Saat ia ketahuan mencuri Alasan ia mengakui semua ini Padahal sisa tahanannya tinggal 2 bulan lagi Karena ia selalu dihantui rasa bersalah Apalagi kini ia sudah tua Ia melakukan ini untuk menebus dosa-dosanya sejauh yang ia bisa Nisan lalu melanjutkan Jika walaupun dalam 7 bulan penyelidikan Penyidik tidak menemukan bukti apapun Dan kasus ini diselesaikan secara dramatis Hanya seminggu sebelum kasus ini diserahkan ke unit cabang kriminal Seorang saksi pecandu alkohol Kemudian laboratorium yang terkenal memberikan hasil yang salah Ditambah fakta jika murugan melakukan pembunuhan serupa di kota lain Tetapi polisi mengabaikan fakta tersebut Dan hasilnya mereka menghancurkan hidup Nisan selama 7 tahun ini Juga keluarga dan karirnya Karena itu Nisan mengatakan Jika ia berhak mendapatkan kompensasi Dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku Kompensasi harus dibayarkan oleh petugas investigasi Yang melakukan kesalahan dalam penyelidikan Hingga menyebabkan kerugian pada orang lain Mendengar itu Haris pun terlihat sangat terkejut Mengingat pengakuan murugan dalam kasus ini Dan hal itu menjadi bukti tanpa keraguan Jika Nisan tidak bersalah Pengadilan pun memutuskan Menolak semua tuduhan terhadap Nisan Dan menyatakan Nisan tidak bersalah Dalam kasus penyerangan Teresa Dan mengarah pada pencemaran nama baik Kehilangan pekerjaan dan penderitaan mental Pengadilan pun memberikan kompensasi kepada Nisan Yang harus dibayarkan oleh petugas penyidik yaitu Haris Sebanyak 70 lak rupiah atau sekitar 1,4 miliar rupiah Putusan itu pun mengubah kembali hidup Nisan Yang membuat Haris hanya tertunduk lesu Nisan akhirnya hidup kembali bersama istri dan putrinya Hingga Nisan akhirnya membuka kantor lembaga bantuan hukum Secara gratis untuk masyarakat Sementara Haris Putusan ini benar-benar telah merusak nama baik dan reputasinya sebagai polisi Dan juga menjadi sejarah kelam bagi penyelidikan polisi Kerala Bahkan menteri yang dulu pernah dibuat mengundurkan diri oleh Haris Kini ikut memprovokasi media Dan juga menjadi kesempatan emas untuk mengembalikan nama baiknya Dan dampak lain yang dirasakan Haris Yaitu polisi untuk saat ini menunda dana pensiun Haris Hingga ia membayar kompensasi ke pengadilan Dan hal itu membuat Haris memilih untuk menjual rumahnya Guna membayar kompensasi tersebut Dan buntut dari putusan tersebut Haris pun mendapatkan teror Dimana pada malam hari Rumahnya dilembari batu oleh orang-orang tak dikenal Karena khawatir dengan keselamatan istri dan putranya Paginya ia pun membawa istri dan putranya Untuk sementara waktu ini tinggal di rumah orang tua sang istri Hingga kondisinya aman Tetapi saat di jalan Ia lagi-lagi diserang oleh beberapa anak buah menteri Tetapi Haris mampu menghajar mereka semua Hingga mereka pun melarikan diri Haris yang marah melaporkan penyerangan dari anak buah menteri tersebut Kepada komisaris Haris mengatakan Kalau ia menyelesaikan penyelidikan kasus Teresa Mengikuti semua protokol Dan semua bukti melawan Nissan Bahkan atasannya saat itu memantau secara langsung semuanya Tetapi putusan pengadilan justru membuatnya menjadi bersalah Hingga ia mendapat teror dari anak buah menteri Namun komisaris justru menyuruh Haris untuk berkompromi dengan menteri Malamnya Haris pun bertemu dengan IP Dimana Haris mengatakan pada IP Kalau ia sangat yakin Nissan adalah pelakunya Dan Nissan tidak lugu seperti yang mereka lihat Bahkan Haris sangat yakin Kalau ia tidak melakukan kesalahan Dan ia akan membuktikan hal itu Haris lalu pulang ke rumah dalam keadaan mabuk Akan tetapi saat sampai di rumah Ia pun terkejut ketika melihat rumahnya yang sudah berantakan Dimana isi rumahnya sudah porak-poranda dan dirusak Bahkan anjing peliharaannya pun dibunuh dengan sadis Dan itu membuat Haris sangat sedih sekaligus marah Dan Haris menuduh jika Nissan lah yang melakukannya Haris pun langsung mendatangi Nissan yang sedang bersama kerabatnya di rumah dalam keadaan marah Haris mencoba menyerang Nissan Tetapi dilerai oleh orang-orang di sana Kejadian itu ternyata direkam dan menjadi viral di media Yang membuat IP pun menelpon Dan mengatakan seharusnya Haris bertanya pada menteri tentang kejadian ini Bukannya mendatangi Nissan Tetapi Haris tidak mau mendengarkan Haris yang mulai terobsesi dengan Nissan dan yakin kalau Nissan adalah pelakunya Ia pun mulai menyelidiki sendiri Dengan mendatangi penjara tempat Nissan ditahan untuk mencari informasi Dimana informasi yang ia dapat Saat di awal Nissan selalu dipukuli oleh napi-napi lain Tetapi setelah ia dipanggil oleh seorang pembunuh yang ditakuti di sana Bahkan polisi pun tidak berani menyentuhnya yaitu Sunil Seketika Nissan justru menjadi orang kepercayaan Sunil Dan mulai saat itu tidak ada lagi napi lain yang berani mendekatinya Walaupun di penjara Sunil tetap menjalankan bisnis pencucian uang Hingga Sunil akhirnya bebas dan menjadi seorang bisnismen Sedangkan di kantor Nissan menerima tiga mahasiswi hukum yang ingin magang Kemudian ia mendatangi sesi wawancara di sebuah radio Sementara Haris Ia terus berkutat dengan penyelidikan dan obsesinya terhadap Nissan Dengan mendatangi beberapa orang yang ia curigai Dan membuat beberapa keributan Hingga ia dibawa ke kantor polisi AIP yang melihat Haris sangat depresi Ia pun lalu membawanya Di mobil Haris mengatakan pada AIP Kalau selama lima tahun di penjara Nissan telah membuat semua rencana ini dengan cermat Ia membuat semua skenario ini menggunakan uang dan orang lain Tetapi AIP mengatakan Kalau itu hanya asumsinya saja AIP meminta Haris untuk menghentikan investigasinya yang tidak berguna Juga berhentilah dari minum alkohol Karena itu akan menghancurkan dirinya dan juga keluarganya Namun malam harinya saat AIP menemui Haris Haris yang dalam keadaan mabuk memberitahukan AIP Jika ia sudah memiliki cara untuk menjebak Nissan Melalui mahasiswi yang sedang magang di kantor Nissan Yaitu Arunima Haris lalu menjelaskan Kalau Nissan memang sangat hebat dalam menjaga low profilnya Tetapi betapa kerasa seorang psikopat bersembunyi Obsesinya akan selalu mendorongnya untuk kembali melakukan kejahatan Dan dia akan kembali menyerang gadis seperti Teresa Karena gadis seperti Teresa adalah tipenya Yaitu cerdas dan dinamis Dan itu ada pada Arunima Nissan pasti akan menyerang Arunima Dan saat itulah ia akan menangkap Nissan Tetapi AIP menganggap Haris sudah terlalu jauh mengejar obsesinya Sebagai teman AIP pun marah dan mencoba menasehati Haris Lalu AIP menunjukkan surat dari pengadilan Dimana jika Haris tidak membayar kompensasi dalam 2 minggu ke depan Maka pemerintah akan menyita semua properti milik Haris termasuk dana pensiunnya AIP pun mencoba menawarkan bantuan Tetapi Haris menolak Dan Haris tidak menyerah Dimana ia pun mulai membutuhkan Arunima selama berhari-hari Hingga akhirnya suatu malam Di dekat rumah kosong Arunima menghilang dari pandangan Haris secara tiba-tiba Haris yang panik langsung mencari Dan ia pun menemukan Arunima yang pingsan di dalam rumah kosong tersebut Tetapi saat Arunima sadar Ia justru menjadi ketakutan karena mengira Haris ingin menyerangnya Arunima lalu menyemprotkan cairan ke wajah Haris Kemudian keluar dari rumah tersebut Dan di waktu bersamaan polisi tiba di sana Arunima mengatakan pada polisi Kalau Haris ingin menculiknya Yang membuat polisi pun langsung menangkap Haris Dan menahannya di kantor polisi Di kantor Arunima pun memberikan kesaksian Kalau ia mengetahui Haris selama ini mengikutinya Tetapi saat itu ia tidak menanggapinya terlalu serius Setelah itu polisi pun membawa Arunima ke rumah sakit Dan mengantarnya pulang Sementara Haris akan diadili di pengadilan Komisaris mengatakan pada AIP Kalau saja mereka tidak mendapat informasi anonim dari seseorang Mungkin mereka tidak akan sampai di lokasi tepat waktu Dan Arunima mungkin dalam bahaya AIP lalu menemui Haris Haris meminta AIP untuk percaya Kalau yang menyerang Arunima bukanlah dirinya Tetapi AIP yang marah tidak percaya Bahkan AIP mengatakan Kalau ia dan advokat lain Tidak akan membantu Haris dalam kasus ini Berita tentang Haris pun menjadi viral di media Tetapi ada satu advokat Yang ingin membantu menangani kasus Haris Yaitu Nisan Nisan lalu meminta Haris Untuk menandatangani surat kuasa Dimana karena beratnya pelanggaran yang dilakukan Haris Pengadilan mungkin tidak akan memberinya jaminan Tetapi Nisan bisa membantu Karena Haris mengalami ketegangan mental Dan kecanduan alkohol Mungkin pengadilan akan memerintahkan pengawasan Untuk Haris lebih dulu Melakukan perawatan psikoterapi Hingga 6-7 bulan ke depan Dan Haris pun menandatanganinya Lalu saat Nisan hendak pergi Haris pun menyebutkan nama perusahaan milik Sunil Yang Nisan rencanakan saat di dalam penjara Dan itu membuat Nisan pun terkejut mendengarnya Haris mengatakan jika ia tahu segalanya Haris pun lalu memberitahukan Bagaimana Nisan bisa menjadi orang kepercayaan Sunil Dimana saat Nisan dipanggil oleh Sunil Saat itu Sunil mendapat telepon dari akutan bisnisnya Karena mereka kebingungan memindahkan uang gelap Yang saat itu sedang dipantau oleh petugas pajak Sebagai orang yang mengerti hukum dan perpajakan Nisan pun memberikan solusi pada Sunil Agar uang gelap miliknya bisa menjadi bersih Tanpa harus membayar pajak sepeser pun Nisan lalu memberitahukan prosedurnya pada Sunil Hingga Sunil harus membangun perusahaan Untuk memuluskan rencana ini Setelah mendapatkan kepercayaan Sunil Nisan mulai menargetkan laboratorium Dan dengan bantuan Sunil Ia pun mulai merencanakan semua ini Dimana ialah yang membuat laboratorium ditutup Dengan permainannya untuk membuat bukti baru Yang akan mendukungnya Begitu juga dengan anak buah Sunil Yang berhasil membuat salam kembali menjadi pecadu Dan membawanya ke beberapa tempat rehabilitasi Begitu juga dengan murugan Dan mereka semua dibayar dengan uang yang banyak oleh Sunil Tetapi Nisan justru tertawa dan mengatakan Kalau Haris membuat cerita dengan sangat bagus Hanya untuk membalas dendam padanya Akan tetapi saat Haris menyebut nama seorang korban Seperti Teresa di tahun 91 Yaitu Sofia Nisan pun terdiam Haris mengatakan Kalau kesalahan terbesarnya dalam penyelidikan kasus Teresa Adalah ia tidak memeriksa latar belakang Nisan Dan juga ia menganggap Jika itu hanyalah serangan acap Tanpa memperhatikan metode yang digunakan Untuk menyerang Teresa Adalah sesuatu yang sudah dilatih Dan disempurnakan seiring berjalannya waktu Yang menunjukkan ciri-ciri seorang psikopat Dimulai dari Sofia Seorang mahasiswi yang cerdas dan intelijen Dimana suatu hari Sofia terbakar bersama mobilnya di belakang kampus Dan menjadi kematian yang misterius Dan saat itu Nisan adalah mahasiswa pasca sarjana Di kampus yang sama dengan Sofia Kemudian Universitas di Kota Banaras Mahasiswi tahun pertama bernama Sunita Dikabarkan menghilang Dan setengah tahun setelahnya Saat ada penggalian di kampus tersebut Mereka menemukan kerangka Yang ternyata kerangka dari Sunita Dan hasil otopsi Hanya ada satu bukti Yaitu tulang lehernya patah Dan selama waktu itu Nisan sedang menyelesaikan gelar doktornya Di universitas tersebut Dan dari semua itu Ada kemiripan usia Karakter dari gadis-gadis yang menjadi korban Mendengar semua yang dikatakan Haris Nisan pun terlihat tegang Lalu ia pun mengatakan Kalau ada satu korban lagi Yang tidak diketahui Haris Yaitu tetangganya dulu Bernama Asya Dimana Nisan membunuhnya Dengan cara mencakiknya Menggunakan rantai anjing hingga mati Dan ketika mendengar suara tenggorokan Korbannya hancur Dan korbannya sekarat Hal itu membuat dirinya berada Di puncak organsme Dan itu adalah pengalaman Yang luar biasa baginya Nisan pun akhirnya mengakui Memang dirinya lah yang menyerang Teresa Dan ia pun mengungkap wajah aslinya Di hadapan Haris Nisan lalu mengatakan Kalau asumsi Haris memang benar Jika Arunima adalah target selanjutnya Tetapi target itu untuk menjebak Haris Sementara ia sudah memiliki target lain Yaitu penyiar radio Yang melakukan sesi wawancara dengannya Ternyata saat polisi menangkap Haris Ia membawa korbannya ke rumah Haris Dan mengikatnya di rumah tersebut Dengan menutup kepalanya Menggunakan kantong plastik Lalu meninggalkannya di sana Rencananya Nisan akan membunuh korbannya Setelah ia menemui Haris Dan mengubur mayatnya Di bawah lantai rumah Haris Itu akan menjadikan Haris Sebagai psikopat baru Dan Haris akan membusuk di penjara Mendengar itu Haris yang murka Langsung menyerang Nisan dan mencekiknya Namun polisi datang ke sana Dan menghentikannya Setelah itu Nisan pun kembali ke rumah Haris Untuk menyelesaikan pekerjaannya Akan tetapi Nisan pun terkejut Saat membuka kantong plastik Di wajah korban Dimana wajah yang ia lihat Adalah wajah istrinya Yaitu Harita Lampu rumah pun dinyalakan Dimana Haris bersama polisi Sudah berada di sana Yang membuat Nisan terkejut Dan terlihat bingung Haris lalu mengatakan pada Nisan Saat Nisan berencana menjebak dirinya Nisan tidak menyadari Mata alang polisi Kerala Yang selama ini memantau pergerakan Nisan Yaitu tim Garudan Ternyata Haris sudah menemui komisaris Dengan semua dokumen yang diperlukan Dari satu bulan yang lalu Dan polisi pun mulai mengawasi Nisan Termasuk polisi cyber Semua ini sudah direncanakan Dengan membuat Nisan percaya Kalau Haris terobsesi dengan Nisan Hingga menghancurkan hidupnya sendiri Dengan alkohol Namun itu sebenarnya Untuk memicu Nisan agar tertantang Dan kembali melakukan pembunuhan Nisan pun terlena Karena melihat Haris yang sudah pensiun Dari kepolisian Akan tetapi ia lupa Walaupun Haris sudah pensiun Tetapi ia adalah seorang polisi Dan akan tetap menjadi seorang polisi Nisan akhirnya ditangkap Dan disidangkan kembali di pengadilan Dimana ayah Teresa juga datang kesana Dan memberitahukan Haris Jika Teresa sudah meninggal Dengan banyaknya kasus pembunuhan yang dilakukan Dengan ditambah korban terakhir adalah Teresa Nisan pun akhirnya dijatuhi hukuman seumur hidup Sedangkan orang-orang yang telah membantu Nisan sedang diburu oleh polisi Di akhir film Haris menghentikan mobil Milik menteri di tengah jalan Lalu ia pun menunjukkan foto Anjingnya yang dibunuh oleh Anak buah menteri Kemudian Haris mengatakan Apakah menteri pernah menonton film John Wick Yang membuat menteri dan asistennya pun Dan film pun selesai Itulah rangkuman alur dari film Garudan Dimana penyelidikan yang rumit Berhasil dipecahkan oleh Haris Dalam mengungkap jati diri seorang psikopat Sekian video kali ini Dan nantikan video selanjutnya Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa